Intro Sahabat pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan pembelajar channel Sahabat, pada video kali ini Kita akan belajar bersama menginstall aplikasi Dapodic Versi terbaru, versi 2023 Versi 2023 Yang pertama kita masuk ke browser kita Kemudian kita ketikan Atau kita pastikan link untuk menuju web Dapodicboot.go.id Berita rilis aplikasi Dapodic versi 2023 Jika sudah, kita enter atau kita oke Nah ini kita sudah berhasil masuk ke web data pokok pendidikan Rilis aplikasi Dapodic versi 2023 Sahabat Ini bisa kita ketahui bahwa Cut off 31 Agustus Langkahnya yang pertama Unduh file installer Kemudian Yang kedua Lakukan instalasi Aplikasi Dapodic Lakukan refresh Kemudian lakukan registrasi Nah kita sahabat Menuju ke link Unduh Installer Kita klik ya Linknya ya sahabat Ini kita sudah masuk Untuk download ada Dua link disini Dapodic Paudic Desmond Dan Dapodic Vokasi Yang Dapodic Vokasi Rilisnya baru 22 Juli Nanti Nah kita klik yang Dapodic Paudic Desmond Untuk Paud SD SMP SMA SLB Nah proses Downloadnya masih berlangsung Sahabat Baik sahabat Sambil menunggu Proses Download Selesai Disini perlu Kembali Saya ingatkan Bahwa Ketika kita Mau menginstall Aplikasi Dapodic Versi Terbaru Atau 2023 Ini Nah sebelumnya Sahabat Harus kita pastikan Kita sudah Menginstall Aplikasi Versi Dapodic Sebelumnya Jika Di perangkat Kita PC Ataupun Laptop Kita Sudah Pernah Kita Install Aplikasi Dapodic Versi Sebelumnya Kemudian Jangan Lupa Lakukan Clear History Balikasi Sahabat Dapodic Dapodic Save Dapodic KYR Thanks Blue Lupa Dapodic 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 Termas وال sahabat Alhamdulillah download installer sudah selesai ya sekarang kita akan cek di file ya download nah ini sudah ada ya sahabat ternyata saya sudah dua kali download baik sahabat ya kita klik kanan kemudian kita klik run as administrator untuk menginstall ya sahabat ketika proses instalasi berjalan nih ya usahakan kita hapus lah tab-tab yang lainnya yang tab-tab yang lain yang sudah aktif kita hapus dulu kemudian sahabat kita klik lanjut centrang di bagian saya setuju kemudian klik lanjut klik lagi lanjut klik lanjut lagi kemudian klik pasang nah ini sahabat proses instalasi sedang berjalan ya pusat-tab yang lainnya Ketika sedang melakukan proses instalasi kita tidak membuka tab-tab lain ya Atau gampangnya tidak sambil mengerjakan yang lain Pada perangkat yang kita gunakan untuk instalasi Terima kasih telah menonton Nah sahabat, instalasi selesai Selanjutnya kita klik selesai Nah instalasi sudah selesai ya sahabat ya Nah untuk berikutnya kita registrasi Yang pertama kita tentukan offline atau onlinenya Nah disini saya contohkan online Kemudian kita isikan kode registrasi Username dan passwordnya Nah jika sudah Selanjutnya kita klik registrasi Nah sahabat sampai disini kita tinggal tunggu saja ya Kita tinggal tunggu sampai proses registrasinya selesai Nah biasanya sahabat mengenai cepatnya ini tergantung pertama kondisi jaringan Nah makanya ya kita harus menyikapinya jika memang di daerah kita kondisi jaringannya kurang bagus Sebaiknya kalau boleh saya sarankan kita pilih mode offline saja Kalau kita yakin kondisi jaringan kita bagus Ya lebih mudah kayaknya sih lebih mudah kalau menurut saya Dan saya jendrung lebih suka yang mode online Sebenarnya offline pun mudah juga sahabat Ya agak sulit Baik kita tunggu Prosesnya Nah disini sahabat agak saya percepat ini ya Karena kalau realnya Ini waktunya sebenarnya lebih lama daripada di dalam tutorial ini Nah baik sahabat Alhamdulillah sudah selesai Nah kalau sudah selesai Seperti ini seperti ini ya sahabat ya Ada muncul notifikasi registrasi berhasil Muncul NPSN Kemudian nama sekolah Dan operatornya Klik ok Sahabat pembelajar Untuk proses instalasi dan registrasi dapodik versi terbaru Tahun 2023 Versi 2023 Atau versi 2023 telah selesai Terima kasih Selamat berjumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.